Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wab'ad Ketika kita berdoa, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW Beliau menegaskan Udu'ullaha wa antum muqinuna bilijabah Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan Doamu akan dikabulkan Allah SWT Hadis Riwayat Tirmidhi nomor 3479 Oleh karena itu, orang yang berdoa Hendaknya menyampaikan doanya dengan tegas dan tidak menggantungkan kepada kehendak Allah Atau ragu-ragu dalam doanya, tidak yakin doanya akan dikabulkan Nah ini salah Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita Oleh karena itu, doa kita harus tegas Karena ketegasan doa kita Kepastian yang kita minta adalah merupakan salah satu faktor penyebab dikabulkannya doa dan yang kita minta kepada Allah Ketegasan dan keyakinan ini menunjukkan Kepercayaan yang kuat dari orang yang berdoa kepada Allah Dan juga menunjukkan Dia merasa sedang berdoa kepada Allah yang maha mendengar Lagi maha-maha melihat Dan maha kuasa atas segala sesuatu Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang bisa Melemahkan kekuasaannya Yang bisa menghalangi keinginan Atau yang menghalangi kemauan Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadi landasan dalam masalah ini adalah diantaranya Sabda Rasulullah s.a.w. Jika kalian berdoa kepada Allah Maka tegaslah dalam berdoa Janganlah salah seorang diantara kalian mengatakan Jika engkau mau maka berilah aku Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah Hadis sahir baik Bukhari Nomor 7464 Demikian juga dalam riwayat muslim disebutkan Bila salah seorang diantara kalian berdoa Jangan dia mengatakan Ya Allah ampuni aku jika engkau mau Akan tetapi hendaklah dia mempertegas permintaannya Dan hendaklah dia memperbesar Keinginannya Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun Yang Allah berikan bisa membuatnya merasa kebanyakan Hadis riwayat muslim nomor 2679 Ibn Hajar rahimahullah menegaskan Maksudnya yaitu Bila kalian berdoa Nyatakan secara tegas dan jangan ragu-ragu Tapi ada juga yang berpendapat Maksudnya tegaslah dalam meminta Jangan melemah dalam mengajukan permintaan kepada Allah Ada juga yang berpendapat Maksudnya ialah berbaik sangka Optimis bahwa Allah akan mengabulkan doanya Rahasia di balik itu adalah bahwa permintaan yang digantungkan kepada kehendak si pemberi Yaitu kepada kehendak Allah Memberikan gambaran bahwa yang meminta Yang berdoa tidak terlalu butuh Terhadap apa yang dimintanya Ada pun ungkapan Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah Artinya yaitu Karena mengajukan permintaan yang digantungkan kepada sang pemberi Yaitu kepada Allah Memberikan kesan Adanya kemungkinan sang pemberi memberikan sesuatu yang tidak dia kehendaki Dan tidak ada kemungkinan lain Di luar kehendak selain pemaksaan Padahal tidak ada sesuatu yang bisa memaksa kehendaknya Kepada Allah Fathul Bari Jilid 13 salaman 459 Oleh karena itu Hendaknya kita berdoa kepada Allah Dan benar-benar kita bersungguh-sungguh Agar doa kita dikabulkan Dan tidak menggantungkan doa itu Kepada Allah Tetapi kita minta sungguh-sungguh Agar apa yang kita Mintakan kepada Allah itu Dikabulkan Allah Dikabulkan Allah Dikabulkan Allah Dikabulkan Allah